Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel Yusuf Ridwan Kali ini saya akan mereview Desen rumah Minimalis DEP 70 Oke Pertama-tama kita akan Mereview Denanya terlebih dahulu Ini adalah denanya dengan luas Lahan yaitu 12 x 18 meter Persegi Ini kita bisa Lihat dari depan Ini adalah Taman terus ada juga Kayak semacam nescapnya Berbentuk seperti ini Terus ada juga Carport kemudian ada teras Dua yaitu yang teras utamanya Langsung menghubungkan ruang tamu Dan teras yang kedua Menghubungkan Dapur Kemudian setelah kita Melewati ruang tamu Kita bisa melihat Kamar tidur Satu dan kamar tidur dua Jadi ini kamar tidurnya Masing-masing Menghadap ke taman Kemudian Kamar mandinya ada di Sebelah kiri Dan di luar Kemudian kita bisa melihat Ruang makan Dan ruang keluarga yang Berdekatan Di belakang itu Juga dilengkapi dengan teras Dan taman belakang Yang dilengkapi dengan Nescap yang berbeda Jadi ini Adalah kumpulan Dari Nantinya yang akan dibangun Atau yang Nyatanya Ada Bunga seperti ini Ya bermacam-macam bunga Yang Yang ditata seperti ini Oh iya Garis yang melengkung-lengkung ini Yang merendahkan Adanya Ya perbedaan tinggi Ataupun Semacam Elvasi yang berbeda Jadi ini ada Lampu tamannya juga Ini ada pohon semala Atau bisa dibuat dengan Pohon kelapat juga Ini juga ada Bunga-bunganya disamping Supaya nanti Bisa Menjadikan rumah itu Teruslah sejuk Dan nyaman Oke Kemudian yang kedua Kita bisa mereview Tampak depannya Tampak depannya Ini Bentuknya seperti ini ya Jadi Ini tuh Gak ada pagarnya Depannya Memang disengaja Gak ada pagar Supaya lebih Luas gitu Atau supaya lebih Tampak gitu rumahnya Kemudian Ini juga Dilengkapi dengan Pagar yang Pagar yang Menandakan Batas tananya Seperti ini Ada pagar samping Dan pagar belakang Kemudian Kita bisa melihat juga Atapnya Berbentuk Perisai Seperti ini Jadi ini perisai Depannya juga perisai Oke Tampak depannya Seperti ini Ruang tamunya Atau Teras depannya Dikasih Ini finishing Kayak Batu-batu Batang Atau batu Alam Ini ada juga Bentuk Pintunya Seperti ini Bintuk Kuputaro Dan ada juga Jendela yang Menangol ini Jadi ini Jendelanya Dikasih Semacam Cantilevel Ini juga ada Kanopinya Atau Dark betonnya Yang di Di atas ini Juga ada Batu-batu Alam juga Ini juga Dilengkapi Dengan Lubang-lubang Angin Yang ada Di atas pintu Ini juga ada Semacam Finishing Apa Namanya Plaster juga Semacam ini Kemudian Kita bisa melihat Gantengnya Seperti biasa Kemudian Kita bisa melihat Tampak belakang Tampak belakang Bentuknya Seperti ini Tampak Ada Atap risai Ini adalah Jendela belakang Tapi ketutup oleh Pagar Jadi seperti ini Ya teman-teman Bentuknya Ada Pantilevelnya Ini juga Ada Darasnya Yang Ditutup dengan Dark beton Seperti ini Ada juga Sirkulasi udaranya Juga Kemudian Kita bisa melihat Dari tampak Samping kanannya Seperti ini Ini tampak Dalam bagarnya Terus ini ada Tampak dari Teras belakangnya Ini tampak Teras depan Dan Kamarnya tadi Dilengkapi dengan Atap yang Berbentuk seperti ini Ini adalah Atap risai Yang Dilengkapi dengan Semacam Kelebihan Seperti ini Dibentuk seperti ini Jadi ini yang Utama Atap utama ini Atap yang Sekundernya Kemudian ini Juga bisa Dilihat dari Tampak samping Kirinya Seperti ini Kita bisa melihat Adanya pagar Terus adanya Teras belakang Teras depan Yang Didapur tadi Dan Atapnya Seperti ini Bentuknya Kemudian Kita masuk ke Potongan AA Potongan AA Ini kita bisa melihat Fondasinya Berbentuk Fondasi Batu kali Dilengkapi dengan Fondasi Batu kali Sendiri Terus ada Anstamping Atau batu kosong Terus Urukan pasir Terus ada Urukan tanah Urukan pasir lagi Ada rapat Beton Untuk lantainya Dan dilengkapi Dengan Keramik Ini sudah ada Dimensinya Yaitu 12 meter Lebarnya Dan dilengkapi Dengan Elevasi Yang ada Di setiap Titik Di rumah itu Jadi ini ada yang Min 1,25 Sampai Plus 6,78 Ini adalah Elevasi Plus 2 Ini Menandakan adalah Plus 2 meter Di atas Muka tanah Atau Muka lantai 0-0 nya Adalah di Muka lantai Jadi misalkan Kalau Teman-teman Melihat Kedalaman Fondasi Bisa sampai Min 1,25 Karena Letaknya itu 1,25 1,25 Meter Di bawah Permukaan Lantai Kemudian Ini juga Dilengkapi Dengan Dinding Trashham Untuk yang Di kamar Mandinya Dan dilengkapi Dengan Apa Keramik Dindingnya Supaya nanti Airnya juga Tidak meresap Ke Dindingnya Kemudian Ini adalah Tampak Dari Pintunya Seperti ini Kemudian Atapnya juga Berbentu Seperti ini Menggunakan Atap Atau Kuda-kuda Dari Kayu Seperti ini Kemudian Kita bisa Melihat Potongan BB Potongan BB Ini adalah Potongan Memanjang Kita bisa Melihat Lebarnya 18 meter Elvasi Terus Kayak Konstruksinya Ambil Sama Seperti Yang Di Potongan AA Tapi Yang Membedakan Tadi kan Potongannya Seperti Ini Atapnya Kemudian Ini Atapnya Seperti Ini Detail Atapnya Kita Bisa Melihat Dari Mulai Bawah Kita Bisa Melihat Ini Ring Balok Kaki Kuda-kuda Yang Disininya Terus Ada Tupa-tupa Untuk Menahan Gordingnya Kemudian Ada Usuk Yang Ini 5x7 Ada Juga Ring Untuk Penampatan Ini Benteng Ada Juga Knock Untuk Yang Di Atas Dan Dekuter Untuk Yang Di Atas Lagi Dilengkapi Dengan Ini Ada Wung Untuk Bubungan Atas Dan Juga Ada Lisp Lang Kemudian Kita Bisa Melihat Ini Adalah Detail Ini Adalah Rencana Pendasi Kita Bisa Melihat Ada P1 P2 P3 Sampai P5 Dan Rolak Ini Maksudnya Apa Kalau P1 Ini adalah Fundasi Untuk Yang Di Luar P3 Adalah Untuk Untuk Di Teras P2 Untuk Yang Dalam Dan Rolak Ini Adalah Pondasi Untuk Yang Di Teras Ini Semacam Tumpukan Batu Batu Yang Disusun Untuk Menahan Beban Yang Ada Di Teras Kemudian Kita Bisa Melihat Rencana Kelangka Atap Rencana Kelangka Atap Ini Bentuknya Seperti Ini Rumit Jadi Kalau Teman Teman Melihatnya Sekilas Segini Bentuknya Tapi Ini Kalau Membuatnya Lumit Jadi Kalau Kita Ngembar Discus Apa Cuman Kita Lihat 3D Nya Atau Jadinya Kalau Di AutoCAD Ini Kita Bisa Mengambar Detailnya Jadi Seperti Ini Detailnya Penyusunannya Jadi Dimulai Dari Langkah Kuda Kuda Golding Nob Reuter Dan Lain Lain Ini Seperti Ini Ya Rang Dan Lain Seperti Ini Ada Jure Luarnya Juga Kemudian Kita Bisa Melihat Rencana Penutup Atap Rencana Penutup Atap Kita Bisa Lihat Ini Adalah Menggunakan Genteng Genteng Seperti Biasanya Teman-teman Jadi Bentuknya Seperti Ini Ini Nanti Kalau Diprint Hasilnya Hitam Putih Tapi Ini Kalau Di AutoCAD Dikasih Warna Supaya Lebih Memudahkan Pok Rejaan Kita Kalau Kita Mau Menghapus Ataupun Mengopinya Ini Apa sih Ini Simbol Dari Titik-titik Ini 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 Simbol Dari Beton Beton Atau Dak Beton Yang Ada Di Teras Kemudian Kita Bisa Melihat Rencana Instalasi Listrik Rencana Instalasi Listrik Ini Rencana Untuk Listrik Kita Jadi Misalkan Ada Penempatan Semacam Lampu Terus Lampu Yang Ada Di Luar Terus Stop Kontak Saklar Tunggal Saklar Gandal Penempatan Yang Dari PLN Itu Atau Menterannya Itu Bisa Dilihat Disini Ini Ada Simbol Simbol Dan Dilengkapi Dengan Keterangannya Seperti Ini Jadi Disini Ada Simbol Kabel Bentuknya Garis Garis Putus Seperti Ini Dan Simbol Simbol Lainnya Jadi Ini Itu Juga Penting Dalam Nantinya Dalam Kita Perencanaan Suatu Bangunan Kemudian Kita Bisa Melihat Rencana Sanitasi Air Rencana Sanitasi Air Ini Ada Saluran Yang Ada Di Depannya Tentu Saja Semua Rumah Yang Sudah Dibeli Ataupun Entah Itu Di Kampung Ataupun Di Perumahan Kan Selalu Ada Saluran Entah Yang Lebarnya Hanya 30 cm Atau Sampai 1 meter Setengah Kan Berbeda Beda Tergantung Juga Kepatatan Penduduk Dan Lain Lain Ini Seluran Dari PDAM Dari Depan Ini Ada Meter Terus Ada Tandon Seperti Ini Tandon Tanam Kemudian Ada Airnya Atau Pipanya Ini Ada Apa Karanya Di Luar Untuk Nyiram Kembang Atau Menyiram Kembang Menyiram Bunga Ini Juga Ada Air Bersih Yang Mengalir Di Mashtafel Kitchen Dan Yang Di Kamar Mandinya Dan Juga Ini Ada Air Untuk Pembahangan Septic Tank Dan Dilengkapi Dengan Simbol Dan Keterangan Yang Berbeda Jadi Ini Simbol Pipa Air Bersih Garis Titik 2 Strip Ada Pipa Air Kotor Garis Putus Dan Pipa Kotoran Garis Putus Strip Kemudian Kita Bisa Melihat Rencana Lantai Rencana Lantai Ini Kita Bisa Melihat Cuma Begini Saya Jadi Ada Lantai Kelamik 40 Di Semua Sisi Rumah Kecuali Yang Di Lantai Kelamik 20 Kalo 20 Yaitu Di Sisi Kamar Mandi Jadi Ini Adalah Gambar Yang Memudahkan Nanti Para Tukang Ataupun Para Yang Ngerjakan Rumah Ini Supaya Lebih Mudah Ini Adalah Detail Fundasi Detail Fundasi Sudah Ditentukan Leper Bagian Atasnya Itu Adalah 20 Senti Leper Bagian Bawah 80 Leper Galian 90 Ini Ada Juga Tinggi Dari Atau Elevasi Dari Basis Uluk Adalah Tebal 10 Senti Pasangan Batu Kosong Atau Anstamping 15 Senti Dan Tinggi Pondasinya Sendiri 80 Senti Kemudian Dilengkapi Dengan Telas Slam Atau Sluf Yang Kurangnya 15 X 15 Senti Meter Ini Adalah Detail Pondasi Dual Seperti Ini Bentuknya Sama Seperti Yang Tadi Yang Beda Tadi Bentuk Yang Gini Jadi Separuh Trapezium Kalau Yang Ini Full Trapezium Sama Juga Seperti Ini Tebal Pasir Uluk Di Bawah Lantai 10 Senti 5 Senti Terus Dikasih Ini Apa Baru Dipasang Keramik Lantai Seperti Ini Terus Kemudian Ini Adalah Detail Pondasi 3 Atau Yang Di Teran Seperti Ini Pakai Strauss Pile Kedalaman 2 Meta Dengan Diameter 30 Senti Dan Dikasih Pile Cap Seperti Ini Terus Dikasih Kolong Kemudian Ini Detail Penulangan Fondasi Seperti Ini Ada D12 Jarak 190 Ini Maksudnya Adalah Untuk Besinya Itu Deform 12 Atau Besi Ulir 12 Dengan Jarak 190 Senti Ini Juga Ada Bagel Yang Dm8 Jarak 190 Senti Seperti Ini Kemudian Ini Juga Detail Pendasi 4 Seperti Ini Dan Detail Penulangan Pendasi 4 Seperti Ini Kemudian Detail Penulangan Pendasi 5 Seperti Ini Dan Detail Pendasi 6 Seperti Ini Oke Terima kasih Atas Kunjungannya Dan Saya Ucapkan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Ataupun Kesalahan Penerangan Kekurangan Dan Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan 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 Terima kasih.